Pak Robert adalah bentuk balas budi, balas budi kami karena pada saat buka puasa bersama Magister Manajemen Usu seluruh mahasiswa kristiannya juga terlibat di dalamnya, tunggu tangan. Saya lihat hari ini ada pemain band, keren, ternyata dari acara Natal ini dapat kita temukan potensi sumber daya yang ada di MF Usu yang selanjutnya mungkin bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk terus meningkatkan akreditasi dan menangkan, menangkan nama baik Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara. Teman-teman sekolah saya banyak di sini Pak Robert, ada Tiara, ada KFC, ada Noli, ternyata suaranya bagus-bagus Pak. Saya juga menyorotin yang terjadi belakangan ini di negara Republik Indonesia. Gesekan-gesekan yang terjadi khususnya antar umat beragama yang Pak Sukaria sampaikan tadi menyentuh hati saya dan ternyata saya berpersepsi lain sebelumnya, saya pikir dua agama besar di Republik ini, dua agama yang turut memerdekakan Republik Indonesia ini sudah bergesekan. Ternyata saya hadir bersama teman-teman di sini, ternyata persepsi kita sama Pak. Kesalahannya itu bukan ada pada dua agama ini. Bukan. Kesalahannya adalah karena perseorangan yang salah mengucapkan. Jadi, betul juga kata Pak Robert, hubungan horizontal. Bagaimana kita tidak perlu menjempori urusan yang bukan di ranah kita. Itu ternyata yang sudah juga diajarkan bagi kami, agama muslim, dan ternyata juga bagi para umat kristiani. Saya sangat bahagia sekali bisa hadir di sini, Pak. Akhirnya saya tahu, akhirnya saya pahamin betapa masih utuhnya kebenekaan kita sampai hari ini. Jadi yang dikhawatirkan oleh bangsa Indonesia ternyata hanya ketakutan belakang. Ternyata kita masih satu persepsi di sini. Saya berterima kasih kepada Saudara Bima telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Bagaimana kita bisa terus bekerja sama. Kita tumbuhkan kebersatuan dan kebidakaan di Magister Management Usu yang kita anggap bisa menjadi sebagai miniatur. Bagaimana kita bisa terus bekerja sama.